Halo semuanya, welcome back to my channel yang akhirnya udah nge-post video dan kali ini beda nih, karena sekarang aku sudah membuat program di channel youtube aku namanya Mimichan Mimichan Minum-minum cantik Mimichan Alias minum-minum cantik Maksudnya sekarang kita ngobrol sambil minum-minum cantik jadi ngobrolnya santai aja ngobrolin hal yang gak bisa diobrolin sebelumnya gitu dan sekarang aku lagi di tengah-tengah sama pasangan yang lagi berbunga-bunga gitu auranya loh Amin, amin Kak Kevin sama Kak Vichy Hai, terima kasih nih udah dimasukin ke channel ini Eh, aku makasih loh tiba-tiba aku dateng ya, gak diundang Kita terorot banget ya ada kamu Ini aku random banget, tiba-tiba ke rumah Kak Kevin Ih, aku perasaan gak kenal, tiba-tiba aku langsung ke rumahnya aja Tapi ternyata Kak Kevin welcome banget dan mau untuk diajak ngobrol hari ini sama kita semua Yes, pastinya Nah, Kak Kevin Yes Sebenernya ini gak ada rundown atau gak ada pertanyaan yang kayak harus aku tanya Karena emang kita pengennya ngobrolnya senatural itu aja, Kak Sekarang gitu ya Cuma aku tuh bener-bener selalu nyanyiin lagu Vera saat SMP Oh iya? Aduh, thank you, thank you Itu lagu galau aku jaman SMP Karena aku pensi itu nyanyinya lagu Vera Oh ya ampun, aduh Jadi kayak anak-anak seumuran aku Anak-anak Kayak temen-temen aku gitu ya, yang di generasi aku tuh melihat Kak Kevin kan sebagai sok ya dulu ya Vera Yanis pencipta lagu Terkenal lah di kalangan millenials dengan lagu-lagu menyentuh hatinya Aduh, thank you, thank you Tapi ternyata sekarang kakak kayak banting setir banget nih Ya udah gak di musik lagi Ya Ada alesan tertentu gak sih ya? Mungkin bosen atau ternyata nyaman Jadi sebenernya, eh thank you banget nih sebelumnya kamu ternyata pendengar Vera juga Hahaha Jadi waktu dulu kan fokus di Vera banget di musik Terus sekarang ganti nama Vera Tale Nah tapi setelah 3 tahun waktu itu fokus di Eh gak 3 tahun sih Vera Tale fokus berapa tahun ya? 5 tahunan lah aku fokus banget tuh dari Vera ke Vera Tale Nah abis itu aku fokus bisnis Nah jadi 3 tahun terakhir ini aku ya banyak kesita disitu lah waktunya Tapi sebenernya bukan berarti gak manggung Manggung tuh tetep Cuman aku mungkin gak promo, gak on air Jadi kayak di TV tuh gak keliatan Tapi off airnya sih tetep Jadi sebenernya kakak tetep off air ya kakak? Jadi off air dan bisnis Cuman kan memang harusnya paralel ya Kalo lagi fokus di musik kan artinya Sebenernya yang idealnya paralel antara off air sama on air Sehingga atau gak dengan karya baru Sehingga gak ilang-ilang amat sebenernya kan Nah tapi ya waktu itu Karena apa ya saking fokusnya di bisnis Terus waktu itu sempet ada masalah yang agak gede gitu kan Jadi akhirnya jadi kurang fokus saat itu Aku juga sempet denger Gue udah tau gak sih kak bisnisnya apa? Yang bikin jatuh ya Nah tapi intinya sih sekarang lagi mau aku semangatin lagi nih Vera Tale nya Jadi mudah-mudahan 2020 Vera Tale nya bisa bangkit lagi lah gitu Lebih sering on air gitu Nah waktu itu Jatuhnya aku dulu di Aku sempet jatuh banget dulu itu di Forex trading Trading palas gitu lah Mata uang gitu Tapi disitu aku terlalu jor-joran Mungkin ya apa ya Aku terlalu believe Bisa dapat instant money dari situ Ternyata malah Ternyata malah zon Tapi sebenernya aku gak menyalahkan bisnisnya sih Aku nyalahin akunya sih Aku terlalu greedy ya saat itu bete Jadi Aku invest banyak banget duit Banyak Sampai sepede itu sampai Saking Awalnya kan profit-profit terus Aku lama-lama ajak Rekan-rekan terdekat untuk invest juga disitu Lalu Ya apa ya Kita lost sama-sama lah akhirnya Cuman kan aku jadi Tanggung jawab banyak sama Rekan-rekan terdekat ini Akhirnya ya sempat yang sampe Mungkin di media pernah ada Apa yang Utan 17 MT Itu bener Bener Jadi pernah pas pacaran sama dia Itu Aku lagi Wah ini susah banget sebenernya Aku lagi naiknya mobilnya di luksio Waktu itu taik luksio Jadi aku gak liat teh hatinya Berarti kegigi Kelapang dadaan Kak Vici ini yang harusnya Dicontoh sama cewek-cewek luar sana Karena Kak Vici beneran Ngesupport Kak Kevin Disaat Kak Kevin lagi jatuh-jatuh Tapi kakak kayak kepikiran Maksudnya pada saat itu emang Ya udah ngesupport Kak Kevin Karena jatuh cinta Atau Karena kayak Ya udah deh mungkin Karena aku udah temenan sebelumnya Atau gimana Aku kan gak kenapa Malah dari Instagram Malah Malah Gitu Kena liat Zong gitu Ya ampun Tapi pas kenalan Pas kenalan dia taunya aku Masih fine Iya Masih oke Setelah pesudu pacaran Eh Zong Tapi Maksudnya Gak ngerubah perasaan kakak sama sekali Gak sih Ya mungkin emang cinta kali ya Jadi gak peduli Iya kan Jadi Awww Aku di tengah-tengah sini Oh my god Jadi tangan ulang yang apa Tapi itu dia Namanya cinta Gak Dan nikmahnya Ternyata Kak Kevin bangkit lagi Dan tetep Kak Vici yang ada di samping Kak Kevin Gitu kan Maksudnya Gak berganti Tetep Kak Vici yang ada di samping Kak Kevin Sehingga Menurut aku malah ngebuat hubungan makin kuat gak sih Iya Bener-bener Jadi emang Aku juga amaze nya Aku sudah sempet berapa kali nyuruh dia Udah deh pas lagi pacaran nih Awal-awal Kamu cari cewek yang lebih Ini deh lebih mapan Atau yang Karena kan masa depanku saat itu masih gak jelas Karena harus balikin uang yang Menurutku itu sangat banyak Itu banyak banget Untuk anak band segitu sih Balikinnya bisa Kalo aku manggung terus pun Itu bisa 10 tahun lebih gitu kan Dan Aku stress terus tiap hari Tapi Aku salutnya Vici Dia selalu Apa ya Selalu nguatin aku gitu Dia malah bilang gini Kasih aku 3 tahun Kalo kamu gak bisa Istilahnya sukses lagi Dalam 3 tahun Kamu baru boleh tinggalin aku Yaudah lah Malah kami iya kayak gitu Malah kami iya kayak gitu Malah kami iya kayak gitu Soalnya itu diputusin terus Jadi aku mau bilang ke dia Kamu bilang ke dia Biasi waktuku 3 tahun Jadi Untuk nemenin kamu sukses lagi Nanti kalo kamu sukses Kamu boleh tinggalin aku Aku bilang gitu Gila Malah kebalikannya Iya Tolong cewek-cewek di luar sana Ya Ini yang harus dicontoh gitu ya Bukannya pergi Malah kayak Malah disuruh pergi Tapi malah Mungkin aku selalu bucin Selalu Tenang kak Aku bucin juga Dan sebenernya ya Aku tuh sempet nontonin loh Video Kak Gavin sama Vici Oh iya Waduh Gak lah bareng banget Juga kayak gitu Dan aku save Aku save Terus aku masuk Aku kirim ke temen-temen aku Terus aku bilang Perasaan gue tuh masih lama ya Mau nikahnya Tapi kenapa gue baper ya Terus sampe aku ngomong kayak Tolong ya guys Kalian temen-temen gue Kalo gue udah punya calon suami Kasih liat video ini Bilangin Bilangin Sromatis ini Ngomongnya ya Jangan yang asal Ngajak nikah gitu Tapi Kak Salah Gini gak? Kerasa bakalan di lamar gak pada saat itu? Engga Aku gak tau Jadi dia pernah nanya si cincinan Cincin kamu kurang berapa Aku pikir Mau di lamarnya itu Besoknya gitu Ternyata udah sebulan kemudian Baru dia lamar aku Oh jadi sebenernya Kakak udah lupa juga Iya Jadi kan udah nanya cincin Udah semangat Besok-besoknya ya di lamar Engga 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 sih Cuman mungkin bahasa-bahasa doang Iya Iya Terus di korea di lamar ya aku kaget Jadi udah nangis Kayak gitu deh Engga mau papanya juga soalnya disitu Iya Tapi Kak, Kak udah dapet masalah nih ya Udah dapet masalah Pada saat itu udah terpuruk banget Apa sih yang ngebuat Kakak kayak Oke nih kayaknya gue bisa deh bangkit lagi Terus di titik kapan gitu Kakak ngerasa raya Nih gue bisa nih sukses lagi Jadi awal-awal emang proses yang gak Untuk bangkit tuh di tahun pertama Jujur susah banget ya Karena kan aku harus mencari-cari Usaha apa yang aku bisa lakukan Dan menghasilkan Harus menghasilkan emang banyak kan Jadi kayak Dan aku maju kena mundur kena Ibaratnya gini Kalo aku lari Papa mamaku nanti dicari kan Ibaratnya Dan papa mamaku kan juga Orang nyarinya gampang gitu ya Kayak gak enak kalo Apa namanya Iya Tapi kalo aku maju untuk bayar pun juga Istilahnya awal-awal itu kan Paling sebulan dapetnya Berapa puluh juta doang gitu Dari manggung Bukan doang sih Cuman artinya dalam keadaan segitu Jadinya doang kan Nah itu Dibagi ke beberapa klien Kok kan jadinya receh gitu kan Kasarnya sampe dikatain Kok dikasihnya receh dulu apa apa Tapi ya Pijin nyemengetin terus Sama orangku aku dan orangku Nyemengetin terus Akhirnya ada momen yang Aku nemu beberapa Apa ya Beberapa usaha yang Ah udah ini deh Fokusin kesini gitu Nah jadi waktu itu aku sempet Akhirnya jalanin Pokoknya awal semua tuh aku cobain Sampai jadi agen properti Sampai Apa ya Ya royalti-royalti Dari manggung dan Pencipta lagu itu Aku collect-collect Yang tadinya aku gak peduli Aku coba collect dari karaoke segala macem Nah sampe akhirnya Aku waktu itu sempet jalanin Network marketing Usaha Kayak multi level marketing gitu lah Tapi waktu itu Jadi member gitu Nah setelah itu Aku jalanin semua Karena Ya Alhamdulillah Setelah lunas Baru aku Akhirnya Aku jadi Sekarang Bikin usaha Apa Ya network marketing Itu sendiri Namanya MTP Itu yang aku lagi Itu rasanya pasti lega banget ya Di saat Kayak Akhirnya Uh leganya Aduh gimana ya Rasanya kamu tiap hari Itu ditolong pistol gitu Jadi gimana ya Ya gitu Mungkin kalau orangtuaku Aku bukan Apa Adi emes emes misalnya Mungkin aku Tadinya skenario aku tuh Kabur dulu Tapi Setelah udah banyak duit Aku balikin mereka Tetep balikin sih prinsipnya Cuma mungkin kabur dulu Ya supaya tenang dulu Gak ditodong tiap hari gitu kan Ya Cuma kan gak mungkin ya Karena kan Mereka kasihan Nanti gitu Dan Gimana Kak Ternyata Kak Bipin bisa membuktikan Itu udah mau 3 tahun berarti ya Ya 3 tahun Pas banget dong Pas banget Emang datang di Allah Kayaknya Itu doakan Karena kan aku setiap hari ngomong Jadi mungkin doakan Apa ya Omongan Eh omongan kan doakan Jadi mungkin itu dikabulin Aku juga Aku mikir juga Ini udah 3 tahun Bener gak ya Kalau misalnya enggak Kata gimana Tapi aku emang Yaudah ikhlas aja Aku ngomong gitu Eh ternyata bener Aku juga Apa ya Kayak miracle banget sih Tapi sumpah ya Memang Gak cuma dihubungan percintaan aja Pertemanan juga Aku ngerasa sih Kalau misalnya kita saling muatin tuh Akan cepet recovery nya Kayak Misalnya aku sering banget punya masalah nih Amal orang Terus Nyangkut-nyangkut temen aku juga Tapi temen aku bukannya marah Atau bukannya yang kayak Ninggalin aku Tapi dia malah yang kayak Udah everything is gonna be okay Tenang Gue disini ya Ngedukung lo You not alone Akhirnya malah Kayak Kita jadi semanget Dan ngerasa kayak Oh iya kok gak sendiri nih Ya kan Gak apa-apa banget nih Gak apa-apa banget Jadi emang sebenernya Dukungan dari orang-orang sekitar tuh Ngaruh banget Ngaruh banget Lingkungan positif sih ya Kita harus ada di sekitar situ kan Dan aku juga denger ceritanya Jadi aku kan juga Lagi coba-coba bisnis juga kan Kak Dari sekarang Walaupun bisnisnya gak sebesar kata Walaupun bisnisnya gak sebesar kata Maksudnya gak seberesiko itu gitu loh Kayak Aku gak mungkin berani di umur segini Nyoba bisnis invest kayak kata besar-besaran gitu Tapi itu yang buat aku belajar juga Harus hati-hati juga ya Ya intinya sih Pesan moralnya Kalo aku mulai sedikit kasih ini ke temen-temen Jadi kalo Apa Bisnis tuh sebenernya Apa aja gak apa-apa Cuman jangan sampe Lebih gede pasang dari tiang sih Kalo waktu itu kesalahanku adalah Aku terlalu confident Sehingga aku menghimpun Apa ya namanya Karena aku terlalu trust Sama Apa sih Yang ngelola duitnya ini Aku himpun mereka juga Untuk Taruh di aku Untuk percaya juga sama orang yang sama gitu ya Dan itu akhirnya melebihi aset yang kupunya Jadi sebenernya prinsipnya Impinnya sih kalo Bisa gak ngutang Itu kan jadi utang ya istilahnya Karena melebihi aset Eh kalo bisa enggak gitu loh Kecuali kita Utangnya tertakar sama aset kita gitu loh Itu sih cuman Tambah adik ya Kalo tips Menjaga Kaka berarti udah berapa lama Ngubangan ya 4 tahun ya Udah 4 tahun Kalo tips menjaga hubungan sampe 4 tahun Karena aku belum nembus ya sampe 4 tahun Hahaha Aku masih muda banget Aku belum nembus sampe 4 tahun deh Jadi kayak Aku gak tau Gimana hubungan itu bisa kayak Bertahan lama Karena aku gak pernah berhasil lama gitu Masih ada aja di tengah-tengah Setahun pertamanya masih adem Tahun kedua nih udah kayak Wah Curan-curan Ketiga putus Ketiga udah putus Hahaha Atau maksudnya cuma sampe 1 tahun setengah Udah putus Udah gak kuat gitu sama Masalah yang ada Apa sih tipsnya buat Kita para anak-anak millennials nih Yang masih kayak Ya Allah pacaran 1 tahun Putus 1 tahun Putus Paling dari aku Ntar kamu tambahin juga Kalo dari aku sih sebenernya Yang penting kita fokus aja sih Dan Sebenernya kalo kayak Brilly Menurutku gak apa-apa sih Kan Justru aku juga sama Vici Modelnya sama dulu Atau kita Sebelum kita nih sekarang jadian Ehm Kalo emang gak cocok Kita langsung switch gitu loh Justru Jangan dilama-lamain Gapapa kan Gapapa Gapapa Kalo gak cocok Jangan dipaksain Itu justru bahaya Boang waktu Yes Nah Alhamdulillah Pas namu Vici cocok Nah pastinya manusia secocok-cocoknya Kan pasti Gak mungkin manusia itu sama Nah Artinya Ehm Sebenernya Aku tuh Mungkin Tips yang paling penting Ya kita Bener-bener fokus Karena kalo fokus itu Memang gini Prinsipnya nih Prinsipnya selingkuh itu Perselingkuhan itu Menurutku Kenapa dilarang Tuhan Walaupun Selingkuh itu sebenernya indah Kenapa indah Karena bisa nyoba-nyoba Aku gak pernah cobain selingkuh sih Jangan coba ya Jangan Jangan Artinya gini Kan Karena nyoba ini Nyoba ini Ijib ini Nah Sensasinya disitu Tapi Itu negatifnya bikin kita gak fokus Kalo kita gak fokus Itu akan ngaruh ke pekerjaan juga Yang biasanya kita Fokus ke pekerjaan Nanti jadi gak fokus pasti Iya Jadi itu emang habit sih Jadi membangun habit Nah komunikasi juga penting Jadi kita gak boleh Last contact Tiba-tiba Kayak Pokoknya gini Ah ini yang paling penting sorry Ini harus masuk Jadi ini Jadi kalo berantem Ini aku gak tau kalo Prilly Sistemnya gimana Oke 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 Kalo berantem itu jangan Lebih dari 3 jam deh Iya Kerti gak maksud gue Jadi misalnya kamu berantem ini sama cowok Jangan gak ngobrol sampe 1 hari 2 hari Itu setan lewat banyak Prilly Iya Tau gak Aku Ya udah lah Aku pernah berantem gede banget Jadi aku itu sama Ya aku gak usah sebut yang mana ya Gak usah sebut yang mana Kayak hubungannya terlihat tuh adem-adem aja Tapi sebenernya kita pernah punya masalah yang gede Sampai ngebuat kita berantem banget Dan aku tipe orang yang Kalo berantem sama orang Gak bisa langsung ngobrol sama orang itu Jadi aku berantem sama pasangan aku Terus berantemnya gede nih Sampai ngebuat nangis Sampai ngebuat kesel Nah aku gak bisa tuh Yang harus terus ngabarin dia Harus tetep ngobrol sama dia Karena bingung kan mau ngabarin apa Mau ngobrolin apa Lagi begini Lagi begitu Akhirnya aku malah minta waktu Kayak give me time Kayak Ini berarti salah ya gue Ya ini versi kita kan Iya Akhirnya Karena aku bener-bener gak bisa banget Kayak abis berantem gede Terus tiba-tiba Aku harus ngomong sama dia Yang aku posisinya Hatinya masih kesel gitu kan Abis nangis gitu Akhirnya aku yang kayak Kasih aku waktu deh Aku gak mau ngomong dulu sama kamu Aku tenangin diri aku dulu Akhirnya kita gak ngomong selama 3 hari Wah itu lama banget Tiga hari Sebenernya give me time tuh bener Cuman Ini yang real kalo kelamaan Banyak pahlawan kesiangan tau Oh iya Kayak tiba-tiba ada cowok baik dari mana Tapi kenapa gak apa-apa Dia mungkin sayang sama kamu Pada saat itu Pahlawan kesiangan banyak Tapi ya pada saat itu Justru gak ada pahlawan kesiangan Cuma Aku jadi nyaman gak dihubungin sama dia Akhirnya aku jujur Kayak Kita ngobrol aja deh Akhirnya aku yang nge-chat duluan Kita ngobrol aja deh Kenapa Takutnya aku ngobrol nyaman sendiri Kayak aku udah kesel sama kamu Aku males sama kamu Terus aku minta waktu 3 hari Aku gak berhubungan Terus dalam waktu 3 hari itu aku happy Aku happy sendiri Takutnya aku nyaman sendiri Kita malah hubungannya gak terselamatkan Ya udah kita ngobrol aja Akhirnya Selama abis 3 hari itu Aku acak duluan Kita ngobrol lagi Aku juga mencoba yang kayak berbesar hati Menerima kenyataan Ya udah lah gitu Jadi ya Ya bener juga sih Emang gak boleh lebih dari 3 jam Artinya Jangan berdiri sehari lah ekstrimnya Tapi emang Apa namanya Itu bener-bener terjadi sih Pahlawan kesiangan tuh Bisa Bisa buat cowok buat cewek Sama aja Iya bisa juga Kadang-kadang Apalagi nulis status tuh Jangan pernah deh Gak pernah sama sekali Kelas kayak kambang gak ya Iya Seluruh infotainment Cuman maksudnya Ya artinya Itu terjadi banget sih Dan pasti Pahlawan kesiangan tuh Sifatnya super baik banget Iya Dan malah dia akan Udah jangan putus kamu sama dia aja Iya Tapi kan kayaknya sweet banget Sweet banget Gitu Aku tuh paling anti Memposting masalah pribadi Atau masalah asmara Di sosmed gitu ya Misalnya Kayak menurut aku Kalo kita udah pacaran sama orang Aib dia adalah aib kita juga Bener Jadi kalo misalnya kita putus Mau baik-baik Atau gak baik-baik Ya gak usah kita umbar-umbar Karena kalo kita umbar aib pasangan kita Sama aja kita umbar aib kita Karena kan pasangan kita itu udah bagian dari hidup kita juga Pilihan kita juga Pilihan kita juga Kita memilih orang itu Jadi aku gak pernah sih untungnya Bikin status-status gitu Jadi memang gak ada Tak lawan kesiangan Tapi Gaman sendiri Gimana denger Tapi bener-bener Gimana sih Gimana sih Kalo tips dari kakak Tips berpasangan Ini sih wanita hebat banget sih Yang mau ada terus disaat cowoknya Di titik terendahnya itu jarang banget Aku sih tipsnya apa ya Aku mencoba menerima kekurangan pasangan aku sih Jadi kalo misalkan dia egois Misalkan Jadi aku yang harus sabar gitu Jadi aku ngisi aja ke posamannya dia gitu Soalnya kalo salah sama egois Nanti ya pasti kan Ya gak akan jalan lah gitu Jadi apa yang Kevin kurang Itu yang aku isi gitu Jadi gitu Jadi api jangan dibales sama api gitu Jadi kalo lagi berantem Yang satu teriak Yang satu harus terang Sabar Iya Pokoknya secara prinsip ya Ini juga filosofi yang penting Jadi cowok Ujian terberatnya adalah pada saat dia sukses Cewe Ujian terberatnya pada saat cowoknya Di bawah Di bawah Bener banget Karena kalo lagi sukses cowok Cewe mana yang gak mau Dan kalo misalnya cowoknya lagi susah Ceweknya ya Mau gak Mau gak Tapi kadang-kadang kan Ceweknya kalo cowoknya di bawah Dia tanda-tanda gak mau juga Iya Bener Tapi aku mau nanya deh Waktu di saat kakek Ada di titik terdanya Ada godaan gak? Kayak tiba-tiba ada Pahlawan kesiangan itu Ya Banyak sih Ada Ada Abis video ini jangan berantem ya Ada 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 satu orang Tapi dia tau apa lagi susah Engga aku gak cerita ke dia Maksudnya Aku kan jalanin sama Kevin Tapi kan dia bisa masuk Bukan Ya gak bukan Kita kan sempet ada masalah Jadi Waduh Wah video ini membuka semuanya Ya ada satu orang Oh iya Tapi aku Ya gak bisa sama dia juga Karena kan Jadi intinya gini Aku kan Dulu-dulu pacarannya beda agama terus Terus aku capek kan Kutus mulu Karena Mamaku gak setuju kalo aku beda agama Jadi itu aku Doa gitu Kayak Tuhan kirimin aku Cowok yang muslim Jadi kalo Apapun dia Aku pasti Kalo diajak married mau deh Terus itu Dikasih Kevin Jadi Kevin ini kan Hadiah dari Tuhan dong Buat aku Jawaban dari doa Iya gitu Tapi Ya minus 17M Gak 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 Jadi aku bingung juga Eh kalo aku misalnya gak mau Tuhan gak apa sih Kan Kamu minta Iya Minta yang muslim Maksudnya aku Udah dikasih gak bersyukur Jadi ya Karena itu doa aku Udah dikabulin Yaudah aku terima aja Gitu Jadi apa sih Minusnya 17M Jadi godaan tuh sebenernya Ada Tapi Gak bisa juga Akunya udah Udah minta Udah dikasih Mas aku kayak Ngingkarin gitu Sama cobaan terberat ya Dalam perhubungan itu Pendapat orang sekitar Itu aku merasa Jadi banget Iya Kau pernah gitu Aku yang punya pacar Tapi yang repot orang sekitar Jadi kayak Jangan sama dia gitu Iya Jadi mereka tuh yang malah Menyarankan kita Apa yang lebih baik untuk kita Padahal Dia gak ngejalanin hidup kita Pasti lah Kakak di saat susah Ada lah pasti orang yang kayak Jangan sama kecil lah Apa Ada gak? Kalo kita gak Kalo kita gak pernah cerita Kayak Aku punya temen deket banget ya Tapi aku gak pernah cerita Kalo kecil itu Cuman dari segi orang tua Kita sih Semua dukung ya Iban aku lagi susah Alhamdulillah Kalo kita masalahnya bukan yang itu Tapi memang itu pasti dialami Kamu ngalami Aku ngalamin setiap saat Tapi kalo temen Kita gak pernah cerita Oh Karena kalo cerita Pasti kan mereka ngapain lu sama dia Iya Malah bikin pusing Hahaha Maksudnya dia Wah Jadi ini pengalaman banget sih ya Buat Makanya aku juga Gak pernah mau ceritain hubungan aku sama orang Jadi Orang itu taunya aku bahagia aja deh Iya Tiba-tiba taunya Hah lu udah gak sama dia Karena aku juga gak pernah ngubumin Kalo aku putus kan Jadi tiba-tiba Kok lu udah gak pernah ngubumin Iya gue putus Hah? Gitu Karena kalo kita cerita tuh Makin banyak pendapat gitu loh Iya Iya Kayak misalnya Pril lu tuh cewek yang kayak gini Lu harus dapetin cowok yang kayak gini Kok jadi dia yang nentukin Iya Kan kita yang tau Kita maunya sama cowok yang kayak gimana Kita bahagianya sama cowok yang kayak gimana kan Jadi karna gak ngalamin Enggak Kita alhamdulillah sih yang disitu gak ya bete Iya kita gak pernah cerita sih Cuman yang itu yang pahlawan kesianan itu Ya mungkin yang tadi PC cerita itu Ya itulah Makanya jangan Jangan sampai Lebih dari Ya 3 jam tuh udah Jangan Aku tanya dulu Lalu dia di atas Ada Oh iya Nah Nah Ini penting banget nih Ini penting banget nih Kayak kakak nih kan Di saat kakak lagi di titik terendah kakak Ditinggalin gak sama temen-temen kakak? Atau bahkan sama cewek yang pada saat itu pernah deket atau apa ya Ya pokoknya Ada momen yang aku mencoba untuk Apa Eh Jangan salah ngomong nih Nah Ada Bisa dipotong Ya pokoknya gini gini Intinya pas aku udah balik ke kondisi Udah recovery itu Memang orang-orang yang ngejauhin itu Ada beberapa yang ngedeketin lagi Jadi pas sukses ada pahlawan kesiangan dong Ada Ada Terus sekarang Deketin Tapi karena Nah ini dia Makanya penting banget Dalam hubungan itu Punya Punya perjuangan gitu loh Jadi di saat ada pahlawan kesiangan juga pasti Karena gak kayak Ya udah Orang yang nemenin gue selamanya Kici Lucunya Bener-bener kata Pilih Jadi memang pada saat Aku susah Kan Jadi gini Awal aku jadi anak Kici Aku jujur kan Yang tadi aku ceritakan aku Berusaha untuk Mengundahin dia terus Sebenernya karena gak enak sama dia Kasian Nah Tapi di sisi lain Aku juga mencoba untuk Coba cari cewe lain Saat itu Jujur Aku bukan awal-awal Karena masih awal-awal juga sih Baru 2-3 bulan Terus Karena aku pikir Udah lah di sisi hidup gue terakhir Gue mau puas-puasin nih Gitu-gitu loh Ya mau bandel gitu kan Bukan bandel sih Udah lah gitu Istilahnya udah gak jelas juga hidup gue gitu loh Saat itu ada pikiran gitu Nah Ada satu cewe lah pokoknya Aku mencoba Suka banget ya Untuk ke dia lagi Ke dia lagi gitu kan Nah Dia tuh gak ngepaku Parah Padahal dia Intinya Aku bener jelasin lah buat dia Aku gak usah sebut nama Oke Terus intinya Sambai pas aku udah Ini lagi Recover lagi Dia tuh kayak Baik gitu sama aku Jadi kayak Deket-deketin Terus Iya sekarang udah gak apa-apa kok Gini-gitu Jadi kayak Loh Pas gue Aku susah dulu Pas gue miskin Gak mau Pas gak mau Aku sih gak mau kepedean Tapi kayak Ngasih sinyal gitu loh Kita bisa nangkep lah ya Jadi sekarang ujiannya tuh Lebih banyak di Cathy Iya Enggak Ujian kala Ujian kala udah lewat Hasilnya nih Kevin Cuma karena kakak udah lulus ujian Yang kayak Kak Kevin susah untuk ditemenin Ya Kak Kevin juga pasti Nganggep kayak Yaelah Vici udah nemenin gue dari awal Iya gak sih? Bener banget sih Gak bener Dan aku kasih bukti ke dia Pas cewek ini ngontek aku Aku kasih liat ke dia chat Dan dia chat aku Aku gak anggap Aku bales tapi ya Baik aja Tapi gak nanya balik Itu gak Dan disitu Aku juga ngerasa gitu Ini cewek gak bakal bisa Apa yang Ngalamin apa yang Vici ngalamin Iya Gak akan bisa Karena hidup kan gak ada yang tau gitu Maksudnya Walaupun amin amin Jangan sampe Kakak mengalami Masalah yang sama Cuma misalnya nanti berumah tangga Pasti adalah masalah-masalah kecil Takutnya malah dia gak bisa Melewati masalah-masalah kecil itu Kalo Kak Vici udah pasti bisa Melewati masalah kecil Karena masalah gedenya udah di uji Dari awal Gitu kan Sudian dari itu Atau minus 17 nya muncul sih Duh aku udah terjawab Tapi minus 17 Sekarang udah bisa ketawa-ketawa Dulu emang stress banget Dulu emang stress banget Sekarang gini banget loh Kemalanya susah Sebulan itu cuma 2 kali Kamu tau gak dulu Satu cerita lagi Jadi aku luat kalo ke mall dulu Kan aku sempet punya Ferrari tuh Yang merah dulu ya Kan jual-jualin semua tuh Dulu pas bangkut Mobil ku tuh Luxio kan Ibaratnya kan orang tapi Taunya aku naik Ferrari gitu Iya Nah itu aku kalo ke mall Ya ke PIM gitu Aku tuh parkir di basement 3 Terus keluar pake masker Pokoknya aku tuh sampe Pokoknya orang gak boleh tau Gue susah gitu Gakau Semuanya gak boleh ditutup-tutupin gitu Aku bukan ini Ngeledek mobil Luxio Ya maksudnya menurutku Luxio bagus-bagus aja Cuman kan kaget lah Lifestyle nya tiba-tiba Iya Gitu kan Itu kan gila banget gitu Wah tapi memang sih susahnya kita ya Sebagai public figure Kayak kita tuh gak boleh keliatan susah Di depan public Iya Karena bakalan banyak omongan-omongan Ga eneng Yang bisa bikin kita down Gak boleh keliatan sedih Kayak aku nih hidupnya setiap hari Ya orang taunya aku happy aja Gak ada masalah apa-apa di dalam hidup aku Wow lurus-lurus aja gitu Walaupun di belakangnya kayak struggling Iya kamu tuh Hebat ya Usia masih segini tuh Udah ngalamin banyak gitu Udah ngalamin banyak banget Hebat banget Hal yang bikin kayak Amsyong juga sih Kak Maksudnya Aku memang gak seberat kakak gitu ya Yang kayak harus tanggung jawab Uang sebanyak itu Cuma di saat umur aku 19 tahun 18 tahun Itu aku kayak tiba-tiba ada di spotlight Yang semua orang ngelitin aku gitu Yang setiap hari baju aku aja tuh di komentari Setiap hari itu kan aku ada di TV Setiap hari kan aku ada di TV Terus aku selalu setiap hari ngisi-ngisi acara kan Itu apa yang aku pakai itu di Twitter tuh rame banget Jadi aku itu dulu sering nge-search nama aku sendiri di Twitter Supaya aku bisa evaluasi nih Aku hari ini gimana tampilnya Misalnya aku di acara talk show, aku nyanyi Itu ada aja komentari apa yang aku omongin Baju aku Berita di infotainment Aku pernah di posisi setiap hari ada di infotainment Jaman-jaman dulu sinetrum dan gue sepin pacaran Jadi kayak bener Wah tiap hari aku ngapain nih sama ini Caption Instagram aku Foto Jadi emang kita sebagai pabrik figure tuh Emang dituntut gak boleh keliatan susah sih ya Gak boleh keliatan ada kurang gitu loh kan Iya harus Ya sebaik mungkin kan Kamu hebat loh beneran Aku masih salut sama Vici ya Maksudnya segini dengan Kan followers sebanyak itu kan Komitmennya menjaga Apa ya integritas sama baik Dan segala macem Tapi kamu bisa stay cool Seperti kamu usia 30 ke atas gitu Itu yang kerennya kamu sih Mungkin karena aku di saat umur dulu-dulu Udah ngalemin masalah yang kayak gitu Jadi pas sekarang ada gosip-gosip simpang siur dan segala macem Aku udah santai aja Yang kayak Ya bodo amat lah kita tutupinnya sama karya aja Jangan sama kata-kata Ngapain nutupin gosip pake klarifikasi Nutupin gosip ya pake karya kita aja Jadi yang dinikmatin sama orang tuh Karya kita bukan klarifikasi kita Yang pasti semua orang juga gak bisa 100% percaya juga kan Seneng banget deh konten ini tuh isinya ada bisnis Ada percintaan Permasalahan juga Aduh permasalahan Dan ini bisa menginspirasi aku banget Ternyata apa ya Maksudnya gak selamanya cinta itu berujung gak enak gitu Mungkin karena aku selalu gagal kan Jangan gitu Kamu masih terlalu muda untuk bilang gak Karena aku tuh pacaran dari umur Salahnya aku, aku tuh pacaran dari umur 17 Nah buat kalian jangan pacaran di saat masih umur 17 Jadi aku tuh I spent 7 years Untuk kayak berhubungan sama orang pacaran sama orang gitu 7 tahun gitu Pacaran, pacaran deket, pacaran Terus kayak ujung-ujungnya sakit hati lagi Sampai jadi buku puisi gitu kan Gak lagi Sampai akhirnya aku di umur 23 ini Mungkin bagi kalian yang umurnya sekarang 23 Ngerasain gak sih Kayak gak butuh pacar Kayak bener-bener gak pengen pacar, gak pengen status Cuma pengen orang yang disamping Iya, cuma pengen ada orang yang disamping kita Ngajakin kita ngobrol Kayaknya ini lebih deep dari kita Tentu-tentu Pokoknya di usia 23 ini ya Di usia aku sekarang gak mau status Gak mau pacaran Cuma pengen orang yang ada disamping kita aja Yang bisa nge-puk-pukin kita Kalo kita lagi ada masalah Ngajakin kita ngobrol Status tuh jadi kayak udah gak penting banget Tapi menurutku ya Kalo di sisi lain sih Dengan kamu punya pengalaman sempet dating Dan ada yang Ya Katakanlah Ada yang gagal karena ini, gagal karena itu Sebenernya Menurutku Mantan-mantanmu itu siapapun Menurutku sih Ini cuma ini aja ya Pandangan Mungkin kamu gak usah sesalin ya Karena mereka tuh biar gimana Pasti kamu juga ada Belajar Part yang kamu dewasa di bagian ini Karena dia gitu-gitu kan Iya Aku bersyukur banget sih Pernah mengalami relationship yang Yang enak, gak enak gitu Karena jadinya belajar Tolong Oh gini ya Pacaran tuh gini ya Akhirnya udah tau pacaran kayak gimana Sekarang kayak Yaudah berarti sekarang gue belum butuh pacaran nih Butuh orang yang ada aja Yang bisa nguatin gue Dan Gak minta apa-apa dari aku juga Gak minta status Gak minta mengikat gitu kan Wow Jadi curhat nih WD Ceren banget ya pria Ceren banget ya pria Ceren banget ya pria Udah kayak seusia kita ya BPR Apa dia lalu Aku itu diawasa banget kan Diawasa banget Aku tuh emang sebenernya tua Cuma karena badan aku kecil Dan muka aku gak tua-tua dari dulu Jadi kayak orang kiranya mungkin aku kayak masih anak-anak kali ya Gak ngerti juga Dan selalu dapet peran umur 17-16 gitu Ya dengan konten ini kan membuka pikiran juga bahwa kita yang kerja di dunia entertainment gak selamanya enak terus Tetep ngalamin permasalahan-permasalahan yang mungkin di luar sana juga ngalamin gitu Ihh seru banget episode Mimican kali ini Minum-minum cantik gitu ya Ngobrol tanpa ditentuin apa Bener-bener luas aja gitu ngobrol Bebas ya Pokoknya makasih Kak Kevin, Kak Vici udah mau ngobrol Thank you for coming ya Thank you banget Ganggu banget ya aku ya Terima kasih banget Senang banget Aduh pokoknya thank you banget pelajarannya untuk hari ini Semoga kalian juga bisa ambil positif-positifnya Dan bisa terinspirasi semoga sama cerita-cerita kita Dan sampai jumpa di Mimican berikutnya Yes Jangan lupa subscribe, komen, like Dan Kak Kevin juga punya channel di Youtube Oh iya kita ada channel Kevin Aferlilo dan Vici Melani nama channelnya Tolong ya di subscribe juga guys Terima kasih itu Terima kasih teman-teman Sampai ketemu lagi See you guys, thank you